Stanley Tham ini seorang bisnismen yang nyaris bangkrut. Usaha apapun yang dia lakukan, gagal, gagal, gagal dan selesai. Dan satu kali dia mau masuk kepada bisnis plastik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah berulang kali gagal dan sekarang saya mau masuk bisnis plastik ini. Apakah Tuhan kehendaki? Kalau Tuhan kehendaki Tuhan buka jalan. Dan saya berjanji Tuhan, kalau Tuhan memberkati pekerjaan ini, saya akan setia memberikan persembahan persepuluhan. Lalu dia masuk bisnis plastik itu dan ternyata maju. Begitu maju, dia setia memberikan 10% dan Tuhan tambah berkati dia. Satu titik dia bilang Tuhan, karena Tuhan sudah berkati saya, saya gak kasih 10%, sekarang 20%. Maka dia kasih 20% setiap bulan. Tuhan tambah berkati dia, lalu dia bilang Tuhan sekarang 30%. Makin berkati dia kasih nek, 40% satu titik dia bilang Tuhan, 50-50. 50-50. Dan ternyata berkatnya begitu luar biasa, sampai akhirnya dia merasa 50% bagi dia terlalu banyak. Maka dia bilang Tuhan, Tuhan 60, saya 40. Terus Tuhan 70, saya 30. Tuhan 80, saya 20. Dan sampai titik yang paling tinggi dia bilang Tuhan, sekarang balik. Tuhan yang 90, saya yang 10. Sudara bisa cari di Google namanya Stanley Tap. Ya, dan sudara-sudara, satu titik dia merasa bahwa 10% saja terlalu besar. Maka dia bilang Tuhan sekarang 100% untuk Tuhan. Maka namanya perusahaannya, Plastic Corporation, itu diubah namanya di notaris menjadi Jesus Christ Company. Perusahaan Yesus Kristus dan seluruh hasilnya itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Maka sekarang duit banyak, sekarang duit yang banyak dibikin apa? Maka dia bertemu dengan seorang yang namanya Coleman. Dan akhirnya mereka dua berpikir, uang yang banyak ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka marilah kita dirikan sebuah lembaga misi yang namanya Oriental Mission Society. Maka dirikanlah suatu lembaga misi, Oriental Mission Society. Dan lembaga ini bertujuan kirim misi ke berbagai macam negara. Beritakan Injil. Dan kalau Injil sudah dikirim ke negara itu, Misalnya masuk India ada misi dari OMS masuk India. Bendera India berkibar di depan Oriental Mission Society di Amerika. Begitu juga semua negara, semua negara. Pada tahun 1975, ada seorang perempuan muda dari Skotlandia. Dia datang ke Oriental Mission Society dan dia bilang, Saya Tuhan panggil menjadi misionaris di Indonesia. Maka perempuan muda itu yang bernama Nancy Gill akhirnya dibiayai oleh Oriental Mission Society. Datang ke Indonesia, turun pertama di Surabaya sini. Lalu beritakan Injil. Lalu pergi di Malang, beritakan Injil. Ini orang bule dan perempuan tidak menikah. Dia beritakan Injil dan banyak orang akhirnya menjadi percaya. Lalu dia latih orang-orang itu menjadi percaya. Menjadi penginjil. Setelah dia latih, latih, latih. Lalu dia merasa bahwa ini perlu ada pendidikan yang khusus bagi orang-orang ini. Tidak bisa dia sendiri. Perlu satu lembaga pendidikan. Tapi siapa yang mau biayai? Lalu dia sampaikan ke Oriental Mission Society di Stanley Thumb. Dan akhirnya dari Oriental Mission Society itu mendirikan sebuah sekolah untuk melatih para penginjil. Dan mempersiapkan para hamba Tuhan. Dan pada tahun 1995, ada satu anak dari NTT sana yang datang ke Malang untuk bersekolah di sekolahnya Stanley Thumb itu. Dan tahun 2000 dia selesai. Dan pemuda dari NTT yang dibiayai Stanley Thumb itu yang hari ini berdiri di depan saudara. Saudara boleh cari di Google tentang Stanley Thumb. Bagaimana dibilang, God, Tuhan itu adalah... Kalau saya tidak salah kalimatnya, Tuhan adalah pemilik bisnisku. Nah itu berarti disitu orang itu kerja. Tapi yang dia pikirkan bagaimana dengan uangnya dia memuliakan Tuhan. Saya hari ini beritakan Injil di mana-mana dan berapa banyak orang diberkati dengan pelayanan saya. Tapi semua itu tidak terlepas dari seorang Stanley Thumb yang mulai belajar pakai uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, minum, atau lakukan apapun, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada, saudara sedang melakukan dosa Babel.